Halo teman-teman semua sahabat Mama Narva jumpa lagi bersama Mama nah kali ini Mama mau membuat kue gabin ya ini pastinya udah banyak yang bikin juga ya ini jadi menu favorit juga nih karena bikinnya gampang simple nih ini luarnya garing ya tapi dalamnya tuh lihat lembut banget lumer di mulut pokoknya nah bagi yang mau tahu resepnya dan bahan-bahannya fajah yuk tonton dan simak video lama selanjutnya Pertama-tama Mama sudah menyiapkan ada tape singkong sebanyak setengah kilogram ini tapenya sudah matang ya teman-teman jadi pastikan tapenya itu matang biar rasanya manis ya terus empuk juga ya kalau ketika diolah kemudian di sini Mama juga sudah menyiapkan ada gula putih sebanyak 2 sendok makan kalau untuk gula putih sesuai selera aja ya teman-teman ya kalau suka manis bisa ditambahkan ya kemudian di sini ada dua sendok tepung terigu ini takarannya satu satu sendoknya yang muncung ya dipakai 2 sendok makan nah kemudian Mama juga mau pakai susu kental manis ya untuk merknya kalian bebas mau pakai apa aja kita pakai sebanyak 3 sendok makan nah ini susunya sudah kita tuangkan ya kemudian kita aduk tape sama bahan yang tadi ya sudah kita masukkan sampai rata sampai halus ya ini jangan lupa ya teman-teman sumbu di tapenya itu kan biasanya suka ada sumbunya ya itu dibuang terlebih dahulu ya temen-temen ya ini adalah bahan-bahan yang tadi sama tapenya sudah tersampai semua kita siapkan ya ini sudah ada kue gabin ya untuk merknya bebas mau pakai apa aja makannya kita masukkan dulu plastik ya sekarang kita ambil kue gabinnya ya kita masukkan papenya untuk ketebalannya sesuaikan dengan selara aja ya temen-temen ya kalau misalkan mau hasilnya banyak nggak usah terlalu tebal ya tapi kalau misalkan pengen tebal boleh dikasih lebih banyak ya mungkin kalau untuk ide jualan eh papenya bisa dibikin agak sedikit tipis ya temen-temen ya biar hasilnya jadi banyak kalau sudah diratakan seperti ini kita masukkan boleh gabin yang lainnya kita rekatkan nah ini untuk pinggirannya kita rapihkan kita kasih lagi seperti ini nah ini hasil kue gabinnya dibikin seperti ini ya temen-temen ya nah ini hasil kue gabinnya dibikin seperti ini ya temen-temen ya kita sisihkan oke temen-temen nih kue gabin yang sudah kita isi dengan tapenya ya kita siapkan untuk digoreng ya oke nih temen-temen ya apinya apinya api kecil aja ya temen-temen ya kita balik ya kalau sudah kecoklatan kita balik ini kita ngebaliknya sekali aja temen-temen ya biar kue gabinnya tidak berminyat ya oke temen-temen sahabat Mama Narafai yang sudah nyimak video Mama kali ini dari awal sampai akhir Mama mengucapkan terima kasih banyak ya nih kue gabinnya sudah selesai gimana nih temen-temen mudah kan cara bikinnya mudah simple cepat lagi ya nah bagi yang suka dengan videonya silahkan like comment juga subscribe dan bagi yang sudah mensupport dan mendukung selalu channel Mama Mama mengucapkan terima kasih banyak ya sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih kemudian ya Sampai jumpa di video selanjutnya kemudian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.